Halo semua, kembali lagi dengan saya, Kendil. Kali ini kita akan coba membuat komputer virtual atau virtual machine di Hypervisor ESXi yang sudah kita install di video sebelumnya. Kita login dulu. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini bisa kita lihat kapasitas dan pemakaian dari resource hardware kita. Selama masih ada free kapasitas, kita masih bisa membuat VM baru. Kita coba create VM, create virtual machine. Di sini kita juga bisa menjalankan file virtual machine dari server lain atau file backup. Kita kasih nama bebas. Terus kita setting speknya VM yang mau kita buat. Jangan khawatir, ini masih bisa diedit nanti ketika VM sudah running. Terus kita setting speknya VM yang mau kita buat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, sekarang coba kita jalankan VM-nya. Jika kita mau remote VM-nya, kita butuh VM RC. Pilih download kalau belum install. Kalau sudah, kita pilih launch remote console. Nah, ini kita lihat sekarang kita masuk di menu BIOS ya. Karena memang kita belum install OS di VM baru kita tadi, alias masih kosongan. Sekarang kita mau install dulu OS-nya. Pilih manage virtual machine setting. Terus CD atau DVD drive. Location kita pilih local client. Berarti saya ambil file dari laptop saya. Use ISO image file. Sebelumnya saya sudah download installer Linux ya. Jangan lupa centang connect at power on. Terus kita shut down dan power on kembali VM-nya. Oke, disini kita sudah berhasil sampai tahap instalasi OS. Sekarang tinggal menunggu prosesnya saja. Sekarang sambil menunggu proses install OS, kita bisa create VM yang kedua. Caranya sama, tapi kali ini kita coba install OS yang berbeda. Terima kasih. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat dan menjalankan 2 VM dengan OS yang berbeda di 1 PC server. Nah, disini bisa dilihatkan berapa resource yang sudah kita pakai dan juga sisanya. Kita masih bisa bikin VM lagi nih, karena masih ada sisa resource. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan semoga bermanfaat.